Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa yang kami hormati Sampai bertemu lagi dengan Bodhi Tresianto bersama Youtube kami Usaha dan Tawakal Semoga para pemirsa selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin Ya Rabbal Alamin Pada kali ini insya Allah kami akan memberikan tips herbal penawar keracunan dan alergi makanan paling efektif Air kelapa hijau Makanan pemicu utama dari alergi antara lain Makanan yang berasal dari laut seperti lobster, udang, kepiting, ikan, dan protein dalam kaleng Sementara itu kacang kenari, kepala, telur merupakan makanan yang juga berpotensi memicu alergi Sedangkan pada anak-anak Alergi makanan Umumnya dipicu oleh protein dalam telur, susu, kacang-kacangan, dan gandum Keracunan makanan adalah segala gejala yang timbul akibat makanan yang terkontaminasi Makanan terkontaminasi dapat mengandung organisme infeksius berupa bakteri, virus, maupun parasit, atau toksin yang dihasilkan oleh organisme tertentu Organisme infeksius atau toksin dapat mengkontaminasi makanan pada segala titik dari mulai proses produksi atau distribusi suatu makanan Sebelum kami melanjutkan tips ini, mohon ikuti terus video ini hingga selesai dan jangan di skip ya Mohon like, share, komen, dan subscribe Gejala keracunan makanan beragam bergantung pada sumber kontaminasi Keracunan dan alergi makanan dapat menyebabkan beberapa tanda dan gejala sebagai berikut Antara lain, muntah, mual, diare, nyeri, kram, perut, demam, sakit kepala, kehilangan selera makan, badan terasa lemas, timbul bentol-bentol atau gatal, atau biduran Cara mengatasi keracunan dan alergi makanan cukup murah dan mudah didapat di lingkungan kita Yang pertama kita siapkan satu buah kelapa muda hijau Yang berikutnya kelapa dibuka kulitnya Diambil airnya bisa langsung diminum dengan menggunakan sedotan ataupun gelap Air kelapa muda hijau diminum pelan-pelan hingga habis sampai terasa kenyang Insyaallah dengan waktu yang tidak terlalu lama Setelah minum air kelapa muda hijau Badan menjadi sehat kembali Dan yang muncul bentol-bentol gatal atau biduran di badan pun akan segera hilang dan sehat kembali Jika minum sekali belum sembuh Maka perlu minum air kelapa muda hijau lagi sampai total sembuh Demikian para pemirsa tips serba yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian para pemirsa Mohon maaf atas kekurangan Semoga kami dapat membuat step-step yang lebih bermanfaat lagi Mohon like, share, komen, dan subscribe Sampai jumpa Bila itu fiqh wa ridayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian para pemirsa Terima kasih atas perhatian para pemirsa